Unboxing lagi, tiada hari tanpa unboxing Sorry ya sudutnya ekstrim begini Sekarang kita mau Ngomong-ngomong tentang alasan kenapa saya Lagi trial ini handphone Yang menurut saya paling worth it tahun ini Ini iPhone 13 Eh 13 lagi, maunya sih begitu iPhone 12 Eh, salah ngomong lagi Nggak disengaja loh, serius 11 Pro Nah ini Sembari kita Unboxing, casing KW Tapi casing se-KW-KW-nya ini Ya tetap aja bisa nempel dong Teorinya Ini iPhone casing buat 11 Pro Tapi dia yang ada Case-nya gini ya, yang ala-ala 12 ya Yang ada mark save-nya Jadi dengan bantuan casing ini Kalau kita punya chargeran mark save Atau chargeran yang key wireless Itu tetap bisa di align-in Tempel ke yang ini Nah, saya sembari Pasang Nah, jadi ada beberapa pertimbangan Waktu mau beli Yang 11 Pro ini Terutama, kenapa nggak yang 13 Udah pasti ya 13 itu mahal Saya ini Bicarain yang Pro Oh, 13 Pro Itu 18 juta Waduh Ingat dulu Pernah beli yang iPhone 7 Plus Maksa gitu kan Baru seminggu keluar pertama Di JD Beli 17 juta Buruh Udah jalan kakinya Udah nggak ngeliat tanah Tapi Dijualnya Berapa tau nggak 6 juta Maksudnya cuman Ya, 2 setengah tahun lah Mesok juga ya Bukannya Handphone itu nggak menghasilkan duit sih Ya, handphone memang dipakai buat Kerja Cuman Ya, sebagian besar Handphone dipakai buat Android Dipakai buat kerja juga bisa sebenarnya Ya, 17 juta itu Ya, agak sayang juga sih ya Terus Setelah dari 7 Plus Kita coba Ganti ya Pake yang XR 10R Kalau yang 10R Itu beli di Apple Store Di Mana ya Shibuya Kalau nggak salah deh Jepang Untung aja Karena Kalau di Jepang itu Lebih murah iPhone Cuman 10 jutaan 10 juta lebih dikit iPhone XR 128GB Beli Dijual 5 juta Setengah harga Ya, lebih Dipake juga Hampir Hampir 3 tahun sih Kalau yang Itu ya Kalau yang XR Hampir aja tertipu Terus Habis Stand R nya udah dijual Pake Poco Pake Poco sebentar Nah, udah mau Kerja lagi kan Ya udah lah Mesti Pake iPhone kan Biar lebih mantep Udah tuh kerjanya Mau ambil yang 13 Pro 18 juta Mahal Nanti Pas dijual-jual Takut nyesel lagi Maunya sih Belinya yang 13 Mini Cuman Khawatirnya Pertama Baterainya Katanya Lebih Singkat ya Umurnya Dan juga Mini itu Terakhir dilihat Masih di 13 juta Sayang juga Ingat ya Mini 13 juta 1299 Itu udah 128 Nah, turun sedikit Yang 12 iPhone 12 Itu Ya udah jelek Bentuk kameranya iPhone 12 Bentuk kameranya Cuman Sejajar Orang melihat Wah, udah pasti tau nih 12 Satu-satunya jalan Ya ambil yang Pro Yang kamera Masih rada nyaru kan 3 Nanti disangkain 13 Pro Gitu kan Ya udah Pikir ambil yang Pro lah Yang Pro berapa? Yang 12 12 Pro Sekarang udah di Angka 14 juta 14 juta Atau berapa ya? Ya, 14 juta Yang Pro ya 256 iPhone 12 Pro Terus liat-liat lagi Lah, ternyata Ini dia nih iPhone Pro Yang paling pertama Yaitu iPhone 11 Pro Liat-liat Di Tokped Mana yang paling Murah Ternyata ada Di 7,9 Ini di Harga 7,9 Tadi kemarin Di video yang sebelumnya Udah Cek ya Mulus Luar biasa loh Mulusnya Kirain Handphone Udah umur Sekitar Ini 2019 2020 2021 Udah hampir 2 tahun 2 tahun lebih Bahkan Umurnya Tapi masih mulus Di video sebelumnya Coba Dicek Gak ada sih Gak ada linknya disini Ya, pokoknya dicek lah Mulus Cuman ada codet doang Di atas sini Itu juga Kecil banget Codetnya Hampir gak keliatan Cekap juga Serasa Megang 13 Nah Udah beli 8 juta Dapet Cashback Dari Tokped 400 5% Terus Dapet lagi Cashback Cashback Dari toko 4% Atau 3% Lupa Pokoknya total Cashbacknya itu 300 Eh 600 ribu deh Lebih Jadi ya Hitung-hitung Beli beginian Seharga 7,2 Nah Cashbacknya itu Dibeliin lagi Dibeliin apa? Nih Berdeh Nah Kalau yang ini Baru Nanti kita lihat Video unboxnya ya Di video selanjutnya Apple Watch SE Itu saya beli Yang keplay ini 8 juta Ini 8 juta Tapi saya beli SE ini 4,5 Dipotong 600 ribu tadi kan Jadi ini Ya 3,9 lah Jadi 4 juta Jadi beli iPhone Yang pro Dapetnya Terus SE Apple Watch SE Totalnya Sekitar 8,4 12 juta Jauh lebih murah Daripada yang 12 Pro Gak jauh sih Ya Senilai harganya Seharga 12 Pro Beli 12 Pro Menempat handphone doang Satu Nah ini dapet Dua Apple Watch Sama dapet Handphone nya Ini 256 loh Kamera juga Gak beda-beda jauh Dari iPhone 12 Ya walaupun iPhone 12 Pro itu Aperturnya 1,6 Ini 1,8 ya Teorinya sih Yang masuk cahaya Bakal lebih banyak Cuman ya Yang namanya softwarenya iOS kan udah Udah canggih banget Ini juga Oh Coba Lampu yang matiin ya No Nah Disini unggulnya dia nih Walaupun aperture nya Dia kecil Ya anggaplah kecil loh Walaupun bagus juga 1,8 Tapi Si iPhone Pro ini iPhone 11 Pro Dia udah ada Nightside Nih Tau dong Kalau misalnya Ambil Foto Selama 3 detik Dibandingkan Ambil foto sebanyak Selama 1 detik Pasti lebih terang Yang 3 detik ya kan Nah ini juga Jadi iPhone ini Sebenernya udah bisa Dia menentukan sendiri nih Oh Maksimal 2 detik Kalau kondisinya Lebih gelap lagi Dia bisa Lebih lama lagi Ambilnya Kita tes ya Ini Nah Kita tes 3 detik Apa sih Objeknya yang paling enak nih Ya Ini ya Anggap aja nih Minyak Singkirin dulu lah Sudutnya 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 Rada kurang enak Jadi Kepala Mesti Bolak-balik Kita ambil Ini 1 detik sih 1 detik ya Ambil Terus Cahaya kita Cahaya kita Kurangin ya Hey Google Set light one brightness To 10% Nah Ini kan gelap nih Nah dia Bisa ngambil Sampai 4 detik tuh Kita lihat Apakah Lampu Redup begini Bakalan lebih gelap Hasil fotonya Bandingin ya Nah Udah Coba Hey Google Set light one brightness To 50% Nah Udah terang lagi Nah kita lihat nih Perbandingan fotonya Lihat ya Ini Yang gelap Ini yang rada terang Beda gak Sama Enggak-enggak Lebih gelap Tuh Ini Tuh Jadi iPhone Yang terbaru Dengan Harga 4 juta Lebih mahal Dengan harga Bahkan 10 juta 10 juta Lebih mahal Daripada iPhone generasi Sebelumnya Karena Apple Store-nya Udah bisa Lama Ngebukanya Bukan berarti iPhone yang lebih baru Lebih terang Gambarnya Ya pengguna Handphone lama iPhone lama cukup Kompensasi Di detiknya ini Kalau mau foto orang Ya suruh aja Diem 2 detik lah Udah Meres Hasilnya sama Performanya juga Ngebut kok Nggak Tuh Nggak ada lama-lamanya Nanti Nanti Kalau kapan Ada waktu Kita tes Komparasi Ini Bionic A13 Lawan Nanti iPad Mini A15 Kita tes Komparasinya Sama sekali Nggak ada Ngelek-neleknya Udah kayak beli iPhone baru Oke Cukup sekian Ngoceh-ngocehnya Semoga Bisa Diterima Dengan Lapang dada Oke Iya Malah lupa Orang Ngebuka Lagi casing Begini Buat ngetes Magsave Malah nggak dites Nih Kita tes Pakai yang kipas Ini ya Ini kipas Cooler Jadi dia bisa Nempel Di besi Ini ada Magnetnya disini Yaudah Tes aja Kita colokin Kita colokin Nah ini Nyala Kipasnya Ini dingin loh Sudah saya review Di video sebelumnya ya Ini bisa dingin Sampai Keluar embun Apakah Embunnya merusak Npon Saya sudah bahas Di video sebelumnya Nah apakah ini Nempel yang kenceng Apakah bakal jatuh-jatuh Nggak jatuh ya Tuh Magnetnya lumayan kuat Ini udah saya pegang Dari samping Coba saya Jauhin dikit Nah nih Ini udah samping Tuh Nggak jatuh kan Cukup kuat sih Magnetnya Ya kalau di jebret-jebretin Ya copot Cuman Sudah kondisi terbalik Seperti ini Nggak copot Itu udah bagus banget Oke Casingnya berhasil ya Lumayan Wih Langsung ini Langsung dingin Disini Terima kasih Terima kasih.